Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Betan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini Masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Betan Fx Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama Memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup telegram Tarakan Vision Free Airdrop Saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup telegram ini Jadi disini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto Cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung Untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini Oke teman-teman hari ini kita akan membahas tentang program P-Incubator Jadi P-Incubator adalah sebuah program di mana core team itu menurunkan para ahlinya Untuk membantu para developer yang sedang mengembangkan aplikasi atau platform di atas jaringan blockchain P Jadi ada developer yang bernama proyek yang bernama The P-Togo Ini adalah salah satu proyek yang disupport oleh core team dan dibantu secara teknis teman-teman Jadi kita akan membahas tentang P-Togo ini Jadi dalam era digital yang semakin berkembang pada hari ini Kemudahan dalam mengakses layanan perjalanan itu menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi wisatawan dan penyedia layanan Aplikasi P-Togo hadir sebagai sebuah solusi praktis dalam memfasilitasi pemasanan perjalanan melalui platform yang berbasis crypto Berpartisipasi dalam program Inkubator, tim dari P-Togo telah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan signifikan yang membawa aplikasi ini ke tingkat yang lebih tinggi Salah satu fokus utama mereka adalah program selama program Inkubator itu adalah memperbaiki antarmuka pengguna yang sebelumnya dinilai sulit untuk digunakan teman-teman Jadi dalam ulasan ini kita akan membahas lebih dalam mengenai transformasi yang dialami P-Togo Bagaimana aplikasi ini kini memisahkan alur pengguna, turis dan vendor untuk pengalaman yang lebih mulus Serta bagaimana perjalanan tim P-Togo dalam program Inkubator itu memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan keseluruhan aplikasi Saat pertama kali diperkenalkan, P-Togo adalah aplikasi yang menjanjikan dengan ide brilian dibaliknya Sebuah platform untuk memudahkan pengguna memesan layanan perjalanan Baik itu akomodasi, transportasi maupun wisata lokal Namun salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna awal adalah kompleksitas antarmuka pengguna Baik pengguna yang ingin memesan layanan maupun para wisatawan Itu kita lihat sering merasa bingung dengan langkah-langkah mungkin yang harus diambil Jadi misalkan ada wisatawan yang ingin mencari penginapan Mungkin akan terganggu oleh tawaran vendor untuk mendaftarkan layanan mereka atau sebaliknya Jadi hal ini menyebabkan pengalaman pengguna yang tidak lancar Di mana pengguna tidak dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari Oleh karena itu, tim P-Togo menyadari bahwa pemisahan alur Antara pengguna turis dan vendor itu sangatlah penting Untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan lebih efisien Jadi program Inkubator ini memberikan kesempatan bagi P-Togo Untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aplikasi mereka Jadi melalui program ini, P-Togo mendapatkan bimbingan dan dukungan langsung dari P-Core Team Yang memberikan wawasan dan strategi untuk meningkatkan kinerja aplikasi mereka Salah satu pencapaian terbesar yang mereka capai selama program ini Adalah desain ulang antarmuka pengguna yang signifikan Jadi tim dari P-Togo menyatakan bahwa partisipasi dalam program Inkubator Adalah pengalaman yang sangat berharga yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang Dalam pernyataan resmi mereka, tim P-Togo mengungkapkan bahwa mereka sangat bersyukur Atas kesempatan untuk menjadi bagian dari program Inkubator Dan ini telah menjadi perjalanan yang luar biasa dalam hal pertumbuhan dan peningkatan aplikasi Jadi program Inkubator teman-teman itu memfasilitasi tim dari P-Togo Untuk mengidentifikasi kelemahan dalam aplikasi mereka Kemudian memprioritaskan pengembangan intratruktur dan memperbaiki desain Jadi hal ini memungkinkan P-Togo untuk memisahkan alur pengguna antara turis dan vendor Yang sebelumnya terkesan membingungkan teman-teman Jadi selain perubahan pada desain dan antarmuka pengguna Tim P-Togo juga melakukan peningkatan signifikan pada intratruktur aplikasi Intratruktur yang lebih kuat dan efisien Ini akan memungkinkan aplikasi beroperasi lebih cepat dan lebih stabil Bahkan ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan Dan hal ini sangat penting terutama bagi aplikasi perjalanan Yang harus menangani data dalam jumlah besar Mulai dari informasi layanan hingga transaksi pengguna Jadi tidak diragukan lagi teman-teman bahwa program inkubator Itu memberikan dampak positif yang besar terhadap perkembangan P-Togo Dari antarmuka pengguna yang lebih bersih Kemudian intratruktur yang lebih efisien Setiap elemen aplikasi kini telah dioptimalkan Untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna Jadi tim dari P-Togo berhasil memanfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh Dan meningkatkan aplikasi mereka Menjadikan P-Togo sebagai salah satu aplikasi pemesanan perjalanan Yang lebih kompetitif di pasar teman-teman Dan yang paling penting adalah Bahwa semua layanan dari P-Togo Travel Ini support terhadap memakaian P-Coin sebagai alat tukar teman-teman Jadi kembali lagi bahwa intinya adalah bahwa Kalau kita lihat di sini Core Team sedang bekerja keras untuk mengejar target 100 aplikasi Sebagai salah satu syarat utama untuk Open MyNet Di bulan Desember Kita berdoa dan kita juga turut men-support terhadap kinerja dari Core Team Agar pada saat Open MyNet memang Ekosistem P-Network itu benar-benar memiliki 100 aplikasi yang ready dan siap digunakan oleh Para pionir yang ada di seluruh dunia Oke teman-teman demikian update informasi ini Semoga bermanfaat Kian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb